Di sisi bagian atas ini ada sedikit yang menonjol yang harus masuk di bagian atas dari TX dari HTB ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatir ini adalah perangkat jaringan M4G yang kita gunakan dengan kabel fiber Kabel fiber 100 meter sahabat bisa lihat Oke ini adalah gulungan kabel fiber 100 meter ini adalah HTB ada yang menyebut ini adalah STB Kemudian sumber internetnya adalah Huawei B310s yang menggunakan antena outdoor Oke sahabat ini HTB boxnya ini juga disebut sebagai STB STB itu adalah set top box jadi boxnya satu set di boxnya ini Ada yang menyebutnya sebagai menurut definisinya sebagai STB dan isi atau fungsinya disebut sebagai HTB Jadi fungsi dari set ini disebut Htb 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 11 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Oke, jadi bagian atas yang menonjol, kita klik, oke, indikatornya nyala. Oke, tinggal kita pasangkan sumber internet dari servernya, atau sumber internet dari Huawei B310s. Nah, sahabat bisa lihat, ketika kita pasangkan, semua indikator langsung nyala. Oke, semua indikator disini langsung nyala, Huawei B310-nya juga dari D. Kemudian di sisi yang bagian B, oke, sahabat, di sisi HTB 3100 yang B, nah, sahabat bisa lihat HTB 3100 B, oke, 25 km. Ini juga seperti di bagian A, di HTB A, ada bagian ujung dari kabelan yang panjangnya 100 meter ini, nah, di bagian atas ini ada yang menonjol, harus masuk di colokan TX ini, Yang di bagian atas juga ada celah, jadi yang menonjol ini masuk di celah ini. Oke, kita pastikan posisinya pas. Oke, tinggal kita dorong, oke. Dan, monitornya juga langsung masuk. Oke, tiga lampunya sudah nyala. Dan, kita akan sembungkan ke akses poin, sekarang menggunakan akses poin Totolink A950RG, dan kabel LAN, oke, kabel LAN ini tinggal kita colok. Oke, dan semuanya lampu indikator harus nyala seperti ini. Kabel LAN yang kuning ini pada saat pembelian sudah ter-include, jadi kita dapatkan dua buah HTB dengan kabel LAN, kemudian kabelnya kita beli terpisah. Oke, kabelnya bisa sesuai kebutuhan, ada yang 300 meter, ada yang 500 meter, karena ini menyumbungkan dua kantor yang jaraknya 100 meter, sehingga kita butuh 100 meter saja. Jadi, pastikan dua-dua sudah ready, di HTB A ini sumber internetnya masuk di sini, kemudian di jalur TX, kita akan masukkan di HTB B, bagian B, kemudian lewat LAN lagi kita keluarkan ke akses poin. Oke, Totolink sudah ready, menggunakan sumber internet dari Huawei B310, kartu SIM yang digunakan ini adalah Kartu SIM Bayu, dan sekarang kita coba koneksi ke Totolink, nama Wi-Fi ini adalah T-Link, ada yang 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, T-Link 5 ini adalah nama Wi-Fi dari Totolink A950RG. Oke, kita kasih fokus dulu. Oke, sudah tersambung dengan T-Link 5G, nama Wi-Fi dari Totolink, yang tersambung dengan kabel fiber, dan juga tersambung dengan HTB, pasangan A maupun B. Pasangan A itu dari server atau sumber internetnya, kemudian bagian B ini adalah ke-client atau ke-access point. Oke, sudah terhubung. Huawei B310, kabel fiber 100 meter, lewat HTBA dan HTBB, dan kita sudah terkoneksi dengan T-Link 5G, nama Wi-Fi Totolink 5 GHz. Kita uji performanya di pagi hari ini. Oke, kita sudah mulai uji yang pertama. Ini setelah melawati kabel fiber optik 100 meter, pingnya kita hanya 34ms saja bisa lihat dan download kali ini 32. 32,7 Mbps Oke, dan kita lihat Uploadnya setelah melewati kabel fiber optik atau kabel FO ini 100 meter performanya masih lumayan download uploadnya 29,2 oke sahabat kita masih terhubung dengan teling 5G kita uji yang kedua jadi nama Wi-Fi dari Totolink yang saat ini kita hubungkan dengan kabel fiber 100 meter kemudian dua pasang satu pasang HPB oke download kedua ini yang sedikit menurun pingnya masih bagus 30ms sinyal 4G disini biasanya kalau menggunakan device orbit pingnya di atas 80 bahkan di atas 100 oke unggahannya 25,7 atau downloadnya dan uploadnya stabil di 27,6 oke sahabat itulah performa dari kabel fiber optic atau kabel FO di jaringan 4G dengan akses point Totolink A950RG semoga menjadi informasi buat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh